Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan aku Zainul baik pada kesempatan video kali ini seperti yang kalian lihat disini aku Zainul pengen men-unboxing salah satu merek baterai double power dari merek Viz BL242 nah kenapa aku jangan pilih baterai ini karena di baterai yang lama itu khususnya di HP Lenovo A6600 ini ini sudah usang baterainya sudah menggelembung nah seperti ini baterai original bawaan Lenovo A6600 yang aku pakai ini sudah menggelembung ya teman-teman ya jadi memang sudah tidak lagi mampu bertahan lama biasanya ini saat HP ini baru masih baru itu masih bertahan satu hari itu masih kuat tapi sekarang ini hanya beberapa jam ini sudah drop sudah habis maka aku niatkan untuk berpindah ke merek baterai double power dari merek Viz BL242 ini oke langsung aja teman-teman kita unboxing ya oke Viz double IC protection teman-teman ya seperti ini kamu lihat sendiri disini memakai baterai di dalamnya dari merek Leon ya teman-teman di kapasiti baterai yang sudah kita ngerti kalau merek ini sepertinya baterainya bagus seperti dan bisa bertahan lama long lasting baterai keep it all time di sini ada tulisan teman-teman tujuh hari standby posisi standby ini sampai tujuh hari nanti kita buktikan teman-teman atau apakah benar sampai tujuh hari atau tidak begitu ya bagian belakangnya ini ada logo atau semacam emblem original dari Viz sendiri ya bisa kita berekot nanti hasilnya seperti apa begitu apakah baterai ini original ataupun tidak oke langsung aja kita unboxing teman-teman ya disini super power cell atau super power cell maksudnya double power baterai 72 high gain test low pressure injection no memory effect full cell baterai oke langsung kita buka teman-teman ya Oke kita singkirkan yang enggak penting dulu biar fokus ke sini Bismillahirrahmanirrahim oke kosong ya teman-teman ya nggak ada bongkar aja sekalian seperti ini sudah ada apa-apa dan ini dia unitnya teman-teman ya teman-teman ya tempatnya juga cukup lumayan bagus dari merek Viz itu sendiri teman-teman ya dan ini unitnya teman-teman ya kalian bisa melihat saya dekatkan teman-teman oke Viz li polimer baterai BL242 for HP lift Lenovo A6000 K3 long lifting heat capacity li polimer baterai berkapasitas 3000 mAh teman-teman ya kita cek di baterai yang lama teman-teman kapasitasnya berapa oke ini baterai yang lama teman-teman milik asli atau original bawaan Lenovo saya yaitu berkapasitas kalian bisa melihat ya oke ini aja berkapasitas kalian bisa melihat sepertinya oke berkapasitas 2300 mAh ya sementara kita aku jenuh pakai baterai double power dari merek Viz ini berkapasitas 3000 mAh heat voltage power artinya double power teman-teman ya dari Leon oke ini tandanya kalau masih baru biasanya memang untuk yang di bagian penting ini di isolasi teman-teman agar tidak terjadi konsleting dan lain sebagainya gitu ya tampilannya seperti ini ini ada apa emblem dari Viz sendiri artinya barang ini garansi teman-teman jadi kalau kita beli garansi 1 bulan kalau memang drop kalau rusak bisa di replace dikembalikan ke pabriknya atau ke tokonya begitu teman-teman ya oke saya kira cuma seperti ini bagiannya langsung kita review ya teman-teman ya kita langsung review aja biar tidak terlalu lama oke kita review langsung teman-teman ya ini sudah saya buka kita langsung pasang baterai ini di Lenovo A6600 oh maaf ini ambil dulu teman-teman kita ambil dulu Bismillahirrahmanirrahim oke ini sudah terbuka teman-teman pastikan tulisan Viz berada di depan ya karena main plusnya disini mungkin kalian juga bisa kelihatan main plusnya disini ya oke kita langsung pasang aja teman-teman Bismillahirrahmanirrahim wow maaf belum pas pasang disini ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim oke ini sudah pas teman-teman kita tutup kita coba nyalakan ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim oke dan teman-teman ya dan sukses berhasil baterai ini bisa nyala dengan bagus dari merek Viz BL242 baterai double power dari Viz kita akan cek baterai baru itu berapa persen dia menyimpan kapasitas ketika baru kita pakai kita tunggu ya teman-teman ya oke agak cukup lama teman-teman ya nah ini dia sudah masuk di home nya kita geser kita akan cek kapasitas baterai pertama teman-teman kalian bisa melihat ketika baterai ini baru kita nyalakan ternyata isinya adalah 57% teman-teman jadi tidak full 100% ini mungkin karena baterai ini dari pabriknya sudah lama sehingga makin lama baterai tersimpan itu daya yang ada di dalamnya mungkin secara perlahan berkurang 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 seperti itu tapi tidak masalah semoga baterai ini bisa bermanfaat dan bisa lebih awet untuk kita gunakan begitu teman-teman sekian review sekaligus unboxing unboxing dari aku Zainul mengenai merek baterai dari FIS BL 242 dengan tipe baterai double power thank you very much terima kasih kalian sudah menonton video ini jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa like comment and subscribe aku Zainul kita jumpa lagi di video berikutnya thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh